Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Rasa PKR Sesuai dengan judulnya, disini aku bakalan Membagikan sebuah tips Gimana caranya menghilangkan komedo Tanpa rasa sakit, dan bonusnya Kalian bisa dapet wajah mulus, oke Jadi teknik ini udah aku Laksanakan, udah aku jalani Selama beberapa tahun Belakangan ini, oke bagaimana caranya Caranya adalah dengan eksfoliasi Apa itu eksfoliasi? Eksfoliasi itu bahasa ilmiahnya Adalah sebuah pengikisan Pengikisan sel-sel kulit mati Untuk membuang, jadi sel kulit mati itu adalah Sel lapisan paling luar kulit Yang harus kita buang, yang nantinya itu Kalau misalkan kita biarin, dia bakalan Jadi wabah penyakit bagi kulit kita Menyumbat pori kan nih, dia menyumbat pori Menyumbat pori, terus abis itu dia bakalan Menjadi jerawat, komedo Paling parah, dan ya Pokoknya begitu, itu bener-bener sangat Mengganggu, lalu bagaimana caranya? Eksfoliasi sebenernya dibagi menjadi dua Yaitu chemical exfoliate, dan juga Beberapa waktu lalu aku udah sempat membagikan Salah satu caranya sekel exfoliate Yaitu scrubbing, aku bakalan share linknya itu disini Oke, dan beberapa waktu lalu juga Aku udah sempat review produk Chemical peeling yang bener-bener joss banget Aku juga bakalan share linknya juga disini Jadi apa itu chemical peeling? Chemical peeling itu bisa dilakukan Ingredient skin care Jadi dia itu dilakukan oleh Sebuah ingredients dalam skin care Salah satu chemical peeling yang bisa Merasuk ke dalam pori-pori dan membersihkan Pori-pori kamu Untuk membersihkan semuanya Di dalam pori-pori kamu adalah Salicylic acid atau BHA Biasa kita kenal sebagai Salicylic acid atau BHA, oke? Jadi kalau misalkan kalian Itu skin care-nya ada kandungan Salicylic acid, berarti kalian juga Secara tidak langsung kalian sudah Mengeksfoliasi kulit kalian secara chemical Di awal tadi, aku bilang kalau misalkan Kalian memiliki skin care yang kandungannya Salicylic acid, kalian udah melakukan Chemical exfoliate Benar, kalian udah melakukan chemical exfoliate Tapi itu skalanya kecil banget Karena produk skin care Biasanya itu dipakai harian atau daily Sedangkan yang namanya chemical exfoliate itu Dipakainya itu mingguan Yang bener-bener dia bener-bener Chemical peeling gitu Bener-bener mempeeling si kulit matinya itu Jadi kalau misalkan masih aman-aman aja Dipakai harian Itu belum termasuk chemical exfoliate Yang maksimal menurut aku Jadi kalian udah berpartisipasi sedikit-sedikit dalam membersihkan pori-pori kalian Dengan cara menggunakan produk yang ada kandungan Salicylic acidnya itu Tapi, itu masih dalam skala kecil karena bisa dipakai daily Gitu loh guys, paham gak? Yang kedua adalah sickle exfoliate Sickle exfoliate ini bisa kita lakukan dengan cara scrubbing Yang udah pernah aku share di video aku sebelumnya Oke, jadi tipsnya itu adalah dengan dua itu Itu tanpa rasa sakit Kalian gak harus pakai yang namanya Peel off mask yang bener-bener sakit Membuat hidung kalian tercabut Semuanya tidak guys Kalian hanya perlu Tau merutinkan Exfoliasi Baik sickle exfoliate atau chemical exfoliate Tapi, buat kalian yang wajahnya itu Bener-bener udah ada komedo dan bener-bener udah bertekstur Aku saranin kalian untuk scrubbing Jadi, mungkin scrubbing adalah salah satu cara Untuk bisa mendapatkan kulit yang halus Jadi, kalian harus melakukan scrubbing itu Minimal satu kali dalam satu minggu Jangan sampai terlewat Chemical exfoliate Kapan chemical exfoliate itu harus dilakukan? Chemical exfoliate itu Dilakukan itu cukup tiga kali satu minggu aja guys Gak usah banyak-banyak Dan itu waktunya hanya 10 menit aja Kalau pakai produk yang aku review kemarin itu Oke Jadi, chemical exfoliate itu Bisa secara efektif juga Membersihkan pori-pori Dan mengangkat sel kulit mati Dan mendorong Mendorong sel kulit mati untuk keluar dari pori-pori Itu dilakukan oleh chemical exfoliate Oke guys Karena chemical exfoliate ini adalah Sebuah peranan yang dipegang oleh salah satu ingredients dalam skin care Itu tuh gak bisa langsung halus Gak bisa langsung bener-bener apa yang kita mau Terwujud gitu loh guys Jadi, chemical exfoliate itu Jangkanya tuh jauh lebih lama daripada sickle exfoliate Kalau misalkan kalian mau hasil yang instan Mau lembut Ketika kulitnya mau halus Kalian pakai scrub aja Kalian sickle exfoliate aja Oke Tapi, chemical exfoliate itu Untungnya dia bersih sampai ke akar-akarnya Sehingga dia bener-bener menjaga banget Yang namanya kebersihan pori Dan di waktu-waktu selanjutnya Nanti dia bakalan bersih terus gitu loh Bakalan mencegah juga Adanya sel kulit mati yang menyumbat Si pori-pori kamu gitu Nah, itu dia tips dari aku Satu aja yaitu exfoliasi Jadi, semoga kalian bisa ngerti penjelasan aku Yang udah aku jelasin tadi ya guys Jangan lupa klik subscribe di channel ini Supaya channel ini bisa menjadi channel yang sangat kuat Supaya aku juga makin tambah semangat Untuk membuat video-video berikutnya See you on the next video guys Bye-bye See you on the next video Bye-bye Bye-bye